Abdu'l-Somad BATU BARAN Wa'allatiyiyya Di'unwan Assyih Muhammad Hasyib Mishari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali Dengan enjoy channel Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas terkait Ustadz Abdul Somad Yang telah mendapatkan gelar Doktor S3 di Sudan Bagaimana teman-teman cerita Ustadz Abdul Somad bisa meraih Gelar Doktor di Sudan tersebut Nah teman-teman akan kita bahas Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Ustadz Abdul Somad Raih gelar doktor dengan predikat Kum laut di Sudan Ustadz Abdul Somad Atau yang kerap dipanggil dengan UAS Menyelesaikan pendidikan doktoralnya Di Omdurman Islamic University Atau OIU Selasa pada tanggal 24 Desember 2019 Dalam sidang promosi doktor tersebut Ustadz Abdul Somad Berhasil lulus Dengan predikat Mumtaz atau Gum laut UAS mengangkat judul kontribusi Hadratu Sheikh Muhammad Hassim Ash'ari Dalam penyebaran hadis di Indonesia Untuk didesertasinya Dalam proses penyusunannya UAS dibimbing oleh guru besar hadis OIU Sheikh Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali Sedangkan penguji Desertasi Ustadz Abdul Somad Adalah ketua jurusan hadis Di International University of Africa Sheikh Dr. Haidar Idrus Ali Dan guru besar hadis OIU Sheikh Dr. Iwat Al-Karim Hussein Miraf Dalam unggahan Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya UAS menyampaikan Terima kasih kepada beberapa tokoh Yang telah membantunya selama di Sudan Salah satunya adalah Duta besar RI di Sudan Rosalis Rosman Adnan Lalu Dr. G. Haji Muhammad Afifuddin Demyati Yang telah mengirimkan kitab-kitab Hadratu Sheikh Muhammad Hassim Ash'ari Dr. Zul Ikromi dan Budi Yang mengurus pendaptaran ke Sudan Ustadz Zulkifli yang membantu urusan selama di Sudan Dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebut satu per satu Tulis Ustadz Abdul Somad Lulusan Ustadz Abdul Somad itu Juga dicuitkan oleh mantan wakil ketua MPR Dalam unggahannya Hidayat Nurwakid berharap Desertasi UAS bisa segera diterjemahkan Kalau kita melihat Ustadz Abdul Somad teman-teman Ternyata UAS bukanlah orang sembarangan Ia merampungkan posisi pendidikan S1 dan S2 Di luar negeri dalam waktu singkat dengan usaha yang luar biasa Ustadz Abdul Somad mendapatkan gelar LC Dari Universitas Al-Azhar, Mesir Sedangkan gelar S2-nya didapat dari Institut Dar Al-Hadis Al-Hasania Kerajaan Maroko Pria yang kerap berpenampilan sederhana itu tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indra Giri Hulu Pada tahun 1996 Dua tahun berselang ia masuk Dalam daftar 100 orang yang menerima Biasiswa belajar di Al-Azhar, Mesir Ustadz Abdul Somad mendapatkan gelar LC Dalam waktu 3 tahun 10 bulan Pada tahun 2004 Ustadz Abdul Somad mendapatkan Kesempatan untuk melanjutkan studi S2 Di Dar Al-Hadis Al-Hasania Institut Kerajaan Maroko Institut tersebut hanya menerima 20 orang setiap tahunnya Yang terdiri dari 15 orang asal Maroko Dan sisanya orang asing Ustadz Abdul Somad kemudian masuk Daftar kuota 5 orang asing tersebut John Rukinting dalam tulisannya menyebut Ustadz Abdul Somad sebagai sosok ustadz Yang kompeten di bidangnya Menurutnya Ustadz Abdul Somad bukan tipe penceramah Yang karismatik Hal itu rasanya memang benar Ustadz Abdul Somad Kerap berpakaian sederhana Ketika tampil di hadapan jamaah Pakaian pun tidak mencerminkan Sosok penceramah dengan gaya timur tengah Dengan jubah putih dan sorban Beliau juga bukan tipe ustadz Stereotip Maksudnya kelihatan banget gayanya Seperti ustadz pada umumnya Gaya beliau biasa saja Seperti orang kebanyakan Mendengar ceramah beliau Kita seperti mendengar Ucapan orang biasa yang Kebetulan pintar di bidang agama Tulis John Rukinting John Rukinting menyebut Ustadz Abdul Somad sebagai Ustadz hasil kawin silang Maksudnya sebutan itu adalah Ustadz Abdul Somad mampu memadukan Antara menjadi ustadz lucu Dan ustadz berkualitas Selain ceramah Ustadz Abdul Somad diketahui Telah menulis beberapa buku Buku tersebut diantaranya 37 masalah populer 99 pertanyaan seputar solat Dan 33 tanya jawab seputar korban Ia juga pernah Menterjemahkan buku dalam bahasa Arab Menjadi bahasa Indonesia Luar biasa bukan Ustadz yang satu ini Belum lengkap rasanya Bila membahas kisah Ustadz Abdul Somad Sedari dulu Tanpa mengetai potret Saat masih muda Senyum dan tatapan Ustadz Abdul Somad muda Tidak berjauh dengan sekarang Hanya kondisi fisik saja Yang berubah Karena faktor usia Banyak netizen yang menyebut Ustadz Abdul Somad muda Terlihat tampan Masa Allah mudahnya ganteng sekali Ustadz Tulis pemilih akun Instagram Agileiga Lumayan tampan Rupanya dulu Komentar pemilih Akun Anik Ednabila Itulah teman-teman Cerita Ustadz Abdul Somad Mendapatkan gelar Komlod S3 Di Sudan Ternyata Kalau kita melihat Pendidikan Ustadz Abdul Somad Ini banyak diselesaikan Di luar negeri Terutama S1 S2 S3 Beliau lulusan Dari luar negeri Dan saya melihat Ustadz Abdul Somad ini Selain Berceramah Menarik Karena ada jok-jok segar Tetapi Beliau juga Seorang ulama Seorang Ustadz Yang mampu menghadirkan Dasar-dasar agama Yang benar Ketika menyampaikan Ceramahnya Ada dalilnya Ada dasarnya Jadi tidak hanya Sekedar melawak Melucu Yang tidak Tanpa dasar Itulah kualitas Ustadz Abdul Somad Yang sangat dinanti Ceramah-ceramahnya Oleh umat di Indonesia Nah itulah teman-teman Yang kita bisa sampaikan Hari ini Dan sekali lagi teman-teman Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati